Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bercerita Tentang keikhlasan Jadi ada seorang murid Dua orang murid ya Yang satu Namanya Bagus Sebut aja Bagus Nah dia lagi panen Singkong Lalu Dia membawa Hasil panennya itu Untuk gurunya Dan Kerumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata gurunya Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lalu Si Bagus ini Ingin mengasih singkong Hasil panen ini ke gurunya Lalu Setelah itu Izin pulang si Bagus itu Lalu Kata gurunya Kepada istrinya Di belakang ada apa mah Gak ada apa-apa Kata istrinya Cuman ada Kambing Satu ekor kambing Lalu dibawalah Si kambing ini Oleh-oleh untuk si Bagus ini Lalu Ada temennya satu lagi Sebut aja namanya Budi ya Di jalan ketemu Eh Bagus Dari mana Saya dari Rumah guru Katanya Terus abis itu Terus abis itu Si Si Budi ini Miruin Besokannya ke rumah gurunya Bawa kambing Tiga Anaknya Sama emaknya Kambing gitu Siapa tau Katanya Dikasihnya sapi Lebih besar lagi Fikirannya Lalu Si Budi ini Masuk ke rumah gurunya Lalu Masuk Tok-tok-tok Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata gurunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Guru Ada kambing Katanya buat guru Lalu Setelah itu Pamit pulang Si Budi ini Lalu Si gurunya bilang Mereka istrinya Mah Di belakang ada apa Buat oleh-oleh Katanya Ada singkong Katanya Lalu Singkong itu Dikasihkan Ke Si Budi ini Lalu Ya disini Kita Dapat Memetik Pelajaran Berharga Bahwa Jadi orang Itu harus Ikhlas Gitu Oke Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dadah